Syarat untuk mendapatkan Recibok adalah kalian harus mendapatkan Feast of Darkness. Feast of Darkness ini bisa kalian dapatkan dari chest setiap 4 jam sekali. Cara kedua untuk mendapatkan Feast of Darkness ini dengan cara berburu sibis, dengan change 5%. Bebas, kalian pengen pakai cara yang mana, yang penting kalian harus punya Feast of Darkness ini. Setelah kalian mendapatkan Feast of Darkness, kalian bisa ke Hot and Cold dan pergi ke lab. Follow aja ya seperti yang ada di video untuk lokasinya. Setelah sampai, kalian bisa masuk ke Secret Lab dan masuk ke tabung biru itu. Dan pastikan karakter kalian gak pegang apa-apa ya, lalu tekan tombol warna hijau seperti kalian waktu mau host raid cuy. Ketika kalian menekan tombolnya, akan ada notice seperti yang ada di video. Itu artinya kalian sudah berhasil di step awal. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah raid low hingga kalian mendapatkan item yang bernama Core Brain. Bagaimana cara raid low? Gue jelasin singkat, kalian harus punya fragment. Fragment ini bisa kalian dapatkan dari raid salah satunya dan kalian pergi aja ke NPC rahasia yang jual chip raid low. Untuk lokasinya, follow aja ya seperti yang ada di video. Setelah kalian membeli chip raid low dengan harga 1000 fragment, kalian bisa kembali ke Secret Lab dan kalian bisa start raid low disini. BTW, kalian bisa mengajak teman kalian agar raid low lebih cepat selesai. Step ini cukup lama di gue, mungkin buat kalian yang hoki beberapa raid low bakal dapet Core Brain. Tapi gue sendiri butuh berpuluhan kali raid low untuk mendapatkan item Core Brain ini. Intinya harus sabar cuy. Seri informasi, Drop Change Core Brain ini hanya 2,5% dan bisa kalian tingkatin menjadi 5% dengan game pass 2 kali boss drop. Tapi gue sendiri bisa ngedapetin tanpa game pass itu kok. Setelah kalian mendapatkan item Core Brain, kalian bisa balik ke Secret Lab, lalu kalian masuk ke tabung biru dan tekan aja tombol hijau. Disitu nanti akan ada lab rahasia lagi yang terbuka dan kalian bisa transform atau berubah menjadi race cyborg disini. Atau lebih jelasnya, simak aja di video ya. Oh iya, kalian harus menyiapkan 2500 fragment untuk berubah menjadi cyborg. Dan jika kalian gak cari race ke race lain dan kalian ingin kembali lagi menjadi cyborg, kalian tinggal masuk lagi ke lab ini dan siapkan 2500 fragment. Dan tinggal tekan tombol aja, gak perlu cari-cari Face of Darkness ataupun Core Brain lagi cuy. Sedikit notes buat video ini, kalau kalian mendapatkan Face of Darkness ataupun Core Brain, jangan sampai kalian lift server ya ataupun kalian meninggoy. Yang boleh kalian lakukan adalah setelah kalian mendapatkan Face of Darkness, kalian bisa keluar server ataupun kalian melanjutkan berburu Core Brain di besok hari. Yang penting kalau kalian dapat Core Brain, langsung masuk ke lab dan kalian input disitu ya. Dan buat kalian yang ingin mengupgrade race cyborg kalian menjadi versi 2 ataupun versi 3, kalian bisa nonton video gue yang ini, singkat padat jelas link di deskripsi, oke? Kalau ada pertanyaan, komen aja atau join discord link di deskripsi. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalin lonceng and see you in the next video.